Tak hanya di ibu kota, sholat id juga dilaksanakan di kota Bekasi, Jawa Paran. Terlihat ribuan Juma'ah Muhammadiyah di kota Bekasi memenuhi lapangan Mall Bekasi Cyber Park untuk melaksanakan sholat id. Meskipun kondisi lapangan nampak lembab, akibat hujan para Juma'ah tetap khusyuh dalam mengikuti rangkaian sholat id. Kapolres Metro Bekasi Kota, Dani Hamdani mengatakan sejumlah personel kepolisian sudah dikerahkan untuk menjaga keamanan ibadah sholat id hari ini. Jadi, pelaksanaan operasi ketempat yang kita mulai dari tanggal 18 April hingga nanti tanggal 1 Mei, Alhamdulillah berjalan dengan aman dan kondusif di wilayah Polres Metro Bekasi Kota. Diawali dengan bagaimana kita mengamankan masyarakat yang akan puji kebaran, hingga hari ini kita melaksanakan pengamanan sholat id yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 ini. Kemudian juga, untuk hari ini ada 26 titik, 26 lokasi yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat id di wilayah Polres Metro Bekasi. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, Sudhandar Ghazali bersyukur, pelaksanaan sholat id kali ini berjalan lancar meskipun ada sedikit perbedaan. Alhamdulillah, pelaksanaan sholat id di wilayah Polres Metro Bekasi Kota Bekasi, hari ini saya bersyawal, selama warga Muhammadiyah yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Selatan, sukses, lancar, sesuai dengan alpang kesehatan semua walaupun kewajah pampir-pampir hujan, tapi dengan id di wilayah Polres Metro Bekasi, kita selesailah dan tidak ada halangan apapun. Hari ini, pelaksanaan sholat hidup fitri ini, walaupun berbeda dengan di luar Muhammadiyah, tapi jangan dijadikan perbedaan itu sesuatu yang amat sangat. Karena Muhammadiyah mengandung sisi metode Isabel Haji Yudhila, dalam rumusannya astronomik, selama itu belum digabung lewat kalender Islam, sulit ketemu terkait dengan metode tadi, antara metode Rupiah Yudhila secara hafiyah dan metode Isabel Haji Yudhila. Lebih dari seribu jemaah diperkirakan hadir dalam salat eti yang berlangsung di area luar Mall BCP tersebut. Terima kasih telah menonton!